Shalom Ada suka cita? Ya kita bersuka cita Kita berbahagia Menikmati persekutuan saat ini Ya Kalau kita ingat-ingat masa lalu Ketika ketatnya masa covid Waduh Sungguh berat Sekarang ada kelegaan Suasana pelonggaran ini kita mempaatkan Dengan baik untuk sungguh-sungguh Memuliakan Tuhan Tema perenungan kita saat ini Menjalani hidup Sebagaimana mestinya Menjalani hidup Sebagaimana mestinya Ya na Ulingkaika Tuhan Susi Tusi pato nasyamu Ulingkaika Tuhan susi Tusi pato nasyamu Sidang jemaat Tuhan Yang kekasih dalam Yesus Kristus Bagaimana menjalani hidup Sebagaimana mestinya Apa ukurannya itu kehidupan yang dikatakan Sebagaimana mestinya Apakah cukup Apakah cukup dengan tersedianya Sandang Pangan Dan papan Sebagai kebutuhan Sebagai kebutuhan pokok Sehari-hari Apakah sudah cukup dengan Rutinnya kita Umat pergi beribadah hari minggu Dan mengikuti kebaktian rumah tangga Atau kebaktian Atau kebaktian-kebaktian Organisasi Intragerejawi PKBGT PWGT PPGT Remaja Lanjemaat Silaku Klasis Apakah itu Sudah cukup Dan terjamin Ternyata itu Belum menjadi Jaminan yang pasti Sebagai kehidupan Umat Yang berkenan Kepada Tuhan Memang Keaktifan dalam Ibadah-ibadah Seperti itu Adalah salah satu Tanda-tanda Kehidupan orang Beriman Salah satu Tetapi Rutinitas Seperti itu Belumlah Jadi jaminan Ternyata Kehidupan Peribadatan Rutin Tanpa Disertai Dengan Keadilan Dan Kebenaran Dalam Pergaulan Hidup Sehari-hari Sungguh Tidak Menyenangkan Hati Tuhan Mengapa Mari kita Belajar Dari Firman Tuhan Yang telah Kita baca Tadi Pertama Ibadah Tanpa Kebenaran Dan Keadilan Adalah Kebencian Tuhan Kebencian Tuhan Amos 7 Ayat 7 Sampai 17 Berisi Nubuat Nabi Amos Mengenai Hukuman Tuhan Yang akan Menimpa Israel Karena Dosa Yang diperbuat Mereka Dosa Apakah Yang dilakukan Israel Saudara-saudara Bukankah Mereka Menikmati Kemakmuran Saat itu Ya Dan Itu Bisa Mengecoh Sehingga Orang Tidak Mampu Membedakan Mana Yang Baik Dan Mana Yang Buruk Ketika Terlena Dalam Kemakmuran Secara Duniawi Ketika Mereka Diperintah Oleh Yerobiam 2 Memang Boleh Dikatakan Bahwa Israel Mengalami Kemajuan Dalam Kemakmuran Termasuk Perhatian Juga Terhadap Agama Cukup Tinggi Buktinya Ialah Banyak Tempat Ibadah Dibangun Bahkan Mungkin Juga Banyak Imam Diangkat Oleh Raja Antara Lain Yang Disebutkan Di dalam Bacaan Kita Imam Yang Ada Di Betel Yaitu Amasya Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Secara Pandangan Mata Manusia Orang Israel Saat Itu Menunjukkan Kesemarakan Beragama Dan Beribadah Secara Formal Tetapi Dalam Perihidup Kelakuan Sehari Hari Sangat Bertentangan Dengan Pirman Tuhan Bisa Dibandingkan Misalnya Di daerah Toraja Dan daerah Daerah Lain Dimana Kita Dapat Melihat Gedung Gedung Gereja Berdiri Dengan Meganya Di banyak Tempat Di Waktu Yang Lalu Kita Sangat Sayangkan Bagaimana Perjudian Yang Begitu Marah Bahkan Sampai Petarung Petarung Disiapkan Dengan Taruhan Beratus Ratus Juta Di depan Mata Orang Banyak Perbuatan Melawan Tuhan Dipertontonkan Kalau Berdirinya Gedung Gedung Gereja Yang Begitu Banyak Sesungguhnya Kita Menyukuri Kita Sangat Menyukuri Ada Tempat Gedung Untuk Beribadah Kepada Tuhan Untuk Bersekutu Menyembah Tuhan Namun Sangat Disayangkan Kalau Spiritualitas Dan Karakter Hidup Beriman Pemimpin Dan Umat Yang Berhimpun Di Dalamnya Kering Dan Gersang Seperti Pada Saman Nabi Amos Tanpa Keadilan Dan Kebenaran Dalam Penglihatan Nabi Amos Allah Allah Sendiri Menjelaskan Bahwa Tali Sifat Itu Akan Ditaruh Di Tengah Israel Untuk Membongkar Dan Menunjukkan Dosa Mereka Apa Itu Tali Sifat Tali Sifat Seperti Ini Tali Tali Sifat Adalah Seutas Benang Yang Ditaruh Pemberat Pada Ujungnya Semacam Timbangan Yang Dipakai Tukang Untuk Menilai Apakah Sebuah Tembok Atau Bangunan Berdiri Tegak Lurus Karena Kalau Seperti Ini Tidak Mungkin Bengkok Pasti Lurus Tali Sifat Jadi Kalau Tali Sifat Diletakkan Allah Di Tengah Israel Maka Itu Adalah Simbol Kebenaran Dan Keadilan Allah Yang Akan Dinyatakan Tidak Mungkin Diselewengkan Dan Tidak Mungkin Dimanipulasi Dibelokkan Bagaimanapun Dengan Alasan Alasan Agama Hal Ini Dapat Dibandingkan Dengan Yesaya 28 Ayat 17 Dengan Tegas Firman Tuhan Mengatakan Dan Aku Akan Membuat Keadilan Menjadi Tali Pengukur Dan Kebenaran Menjadi Tali Sifat Hujan Batu Akan Menyapu Bersih Perlindungan Bohong Dan Air Lebat Akan Menghanyutkan Persembunyian Karena Banyak Permainan Permainan Palsu Kebohongan Kebohongan Yang Nampak Nampaknya Kelihatan Seperti Sangat Rohani Bentuk Bentuk Peribadatan Manusia Dari Dari Sini Kita Dapat Melihat Bahwa Rupanya Tidak Ada Keadilan Dan Kebenaran Di Tengah Masyarakat Israel Waktu Itu Agama Dan Semua Yang Berbau Keagamaan Merupakan Perlindungan Bohong Kehidupan Beragama Memang Semakin Semarang Tetapi Ketidakbenaran Dan Ketidakadilan Semakin Merajalela Seperti Yang disebutkan Oleh Pemasmur Menghakimi Dengan Lalim Kritikan Tajam Kepada Pelaku Pelaku Keadilan Ibadah Mereka Tidak Membawa Pengaruh Positif Dalam Kehidupan Beriman Mereka Makanya Tuhan Menolak Ibadah Israel Yang Palsu Itu Tuhan Menegaskan Dalam Amos 5 Ayat 21 Dan 24 Aku Membenci Aku Menghinakan Perayaanmu Dan Aku Tidak Senang Kepada Perkumpulan Rayamu Tetapi Biarlah Keadilan Bergulung Seperti air Dan Kebenaran Seperti sungai Yang selalu Mengalir Ini Teguran Keras Bagi Umat Israel Lalu Bagaimana Dengan Kita Sekalian Dari Kesemerakan Ibadah Boleh Dikatakan Bahwa Kita Sungguh Berkembang Disyukuri Itu Di saat COVID-19 Dan Memasuki Masa Pelonggaran Kita Melaksanakan Ibadah Hari Minggu Tiga Kali Pagi Siang Dan Malam Ditambah Lagi Dengan Kebaktian Sekolah Minggu Indria Anak Kecil Anak Besar Anak Remaja Kebaktian Rumah Tangga Jemaat Dibagi Delapan Belas Mengapa Dibagi Lapan Belas Kelompok Supaya Menghindari Kepadatan Beserta Ibadah Jadi Dobol Di Dalamnya Kita Taat Kepada Protokol Kesehatan Anjuran Pemerintah Dan Petugas Dari Kesehatan Dan Juga Kita Loyal Dalam Persekutuan Ibadah Kita Kepada Tuhan Dua Duanya Jalan Ditambah Lagi Kebaktian Organisasi Organisasi Intragerejawi PKBGT PWGT PPGT Remaja Dalam Jemaat Dan Klasis Kita Katakan Syukur Atas Semuanya Tetapi Apakah Itu Sudah Membawa Pengaruh Positif Dalam Kehidupan Keluarga Dalam Kehidupan Gereja Dan Masyarakat Dimana Kita Berada Apakah Betul-betul Sudah Mengefek Ada Epek Positifnya Sudah Sejalan Apa Yang Kita Nikmati Dalam Persekutuan Ini Dan Ketika Kita Di luar Gedung Gereja Ketika Selesai Berhimpun Di Kebaktian Dan Kita Kembali Ke rumah Masing-masing Apakah Persekutuan Yang Terbangun Dalam Ibadah Sungguh-sungguh Dinikmati Dalam Kehidupan Bersama Sehari-hari Jawabannya Itu Adalah Dari Hati Nurani Kita Masing-masing Di hadapan Tuhan Pokoknya Yang Perlu Kita Ketahui Dari Firman Tuhan Ini Ibadah Tanpa Kebenaran Dan Keadilan Adalah Kebencian Tuhan Yang Kedua Sikap Mempertahankan Kejamanan Semu Bagaimana Perasaan Kita Masing-masing Kalau Kita Mendapat Teguran Atau Nasihat Karena Menyimpang Dari Kebenaran Tuhan Seorang Toko Dalam Pembacaan Kita Tadi Bernama Amasia Dia Adalah Seorang Imam Dalam Menerima Teguran Dari Tuhan Melalui Nabi Amos Ia Merasa Terganggu Sebagai Seorang Imam Semestinya Ia Bersyukur Karena Ada Seorang Nabi Boleh Dikata Kawan Sekerja Yang Menyampaikan Kebenaran Tuhan Baginya Menolong Dia Akan Tetapi Amasia Justru Merasa Diganggu Oleh Suara Kebenaran Dari Tuhan Melalui Hampanya Kebenaran Suara Tuhan Dianggap Sebagai Pengganggu Kenyamanan Semu Yang Sementara Dinikmatinya Itulah Sebabnya Ia Memanipulasi Kebenaran Itu Dengan Menyampaikan Berita Yang Bersifat Hasutan Kepada Raja Bahwa Amos Telah Mengadakan Persepakatan Melawan Tuhanku Di Tengah Tengah Kaum Israel Dan Tanah Ini Sudah Tidak Sanggup Lagi Mendengarkan Perkataannya Luar Biasa Amasia Telah Bertindak Sebagai Pembisi Yang Sesat Kepada Raja Bahkan Ia Mengancam Dan Mengusir Amos Ia Melecehkan Nabi Sebagai Orang Yang Mencari Makan Ya Mungkin Ada Juga Jemaat Yang Keras Kepala Seperti Amasia Tapi Bukanlah Disini Di Betleh Baik-baik Kalau Ditegur Oleh Seorang Hamba Tuhan Naku Amo Ya Nang Dakaran Kandemi Mula Jadi Papanang Panangan Yang Mestinya Dia Sambut Dengan Syukmat Banyak Orang Tidak Suka Ditegur Banyak Orang Sebenarnya Secara Formalitas Sudah Tekun Mengikuti Kebaktian Kebaktian Tetapi Dalam Perhidup Tidak Sesuai Dengan Kebenaran Tuhan Banyak Orang Lebih Memilih Untuk Mengamankan Diri Ketimbang Berlaku Seperti Yang Diinginkan Tuhan Dalam Menjalani Kehidupan Tidak Mau Repot Persis Apa Yang Disampaikan Oleh Yesus Dalam Perempamaan Orang Samaria Yang Murah Hati Lukas 10 Ayat 25 Sampai 37 Bacaan Injil Kita Tadi Bagaimana Sikap Seorang Imam Dan Seorang Lewi Yang Menjumpai Orang Yang Terkapar Dirampas Dan Dipukul Oleh Perampok Kemudian Ditinggalkan Setengah Mati Ternyata Ternyata Mereka Tidak Peduli Sekalipun Mereka Adalah Toko Agama Yang Tau Bahkan Mungkin Sering Mereka Menghotbahkan Bahwa kita Harus Menolong Sesama Manusia Yang Membutuhkan Pertolongan Tetapi Sangat Disayangkan Mereka Justru Mengamankan Diri Ketika Melihat Orang Yang Butuh Pertolongan Mereka Tidak Berbuat Sebagaimana Mestinya Orang Samaria Yang Sering Mereka Kategorikan Bahwa Mereka Tidak Layak Untuk Menerima Kerajaan Allah Menerima Anugerah Keselamatan Bahkan Mereka Kategorikan Seperti Orang Kafir Bahkan Memasuki Rumah Mereka Pun Bersentuhan Dengan Mereka Pun Mereka Tidak Mau Ternyata Dialah Yang Menyatakan Belas Kasihan Menyatakan Pelayanan Sebagaimana Mestinya Saudara Saudara Poin Yang Ketiga Bagaimana Sikap Hidup Kita Yang Sebagaimana Mestinya Itu Kita Lakukan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Apa Ukurannya Bagi kita Sekalian Apa Ukurannya Karena Bisa Si A Katakan Apa Ukuran Yang Jelas Bagi Umat Tuhan Untuk Menjalani Kehidupan Sebagaimana Mestinya Saudara Saudara Tak Lain Dan Tak Bukan Adalah Pirman Tuhan Kebenaran Pirman Tuhan Adalah Tali Sifat Yang Tidak Mungkin Bengkok Tidak Akan Diragukan Kebenarannya Dan Nabi Amos Memberikan Teladan Yang Baik Bagi Kita Sungguh Berbeda Dengan Amasya Nabi Amos Tampil Dengan Penuh Ketegasan Mengenai Kebenaran Firman Tuhan Sekalipun Ia Direndahkan Sebagai Orang Yang Sedang Mencari Makan Ia Tidak Mundur Sekalipun Ia Ditekan Bahkan Diusir Ia Tetap Menyampaikan Suara Tuhan Bagi Amos Suara Dan Kebenaran Firman Tuhan Tidak Boleh Dihalangi Dan Dikalahkan Oleh Suara Orang Orang Yang Senang Mengamankan Diri Dibawah Kekuasaan Dan Kesenangan Duniawi Amos Malahan Menyampaikan Nubuat Dengan Jelas Dan Tegas Bahkan Nubuatnya Terhadap Amasia Yang Keras Kepala Yang Memberontak Bahkan Menghina Hamba Tuhan Dan Mengusirnya Kembali Ke Yehuda Nabi Amos Katakan Anakmu Perempuan Akan Bersundal Dan Anakmu Laki-laki Akan Mati Oleh Pedang Bahkan Engkau Akan Mati Di Padang Yang Najis Di Tanah Yang Najis Tidak Ada Kehidupan Yang Akan Dinikmati Oleh Orang-orang Yang Menentang Kehendak Tuhan Nabi Amos Konsisten Dalam Menyampaikan Kehendak Tuhan Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Mungkin Kita Katakan Amos Kan Nabi Kami Ini Orang Biasa Biasa Saja Warga Jemaat Biasa Saja Apapun Keberadaan Kita Ibu Bapak Dan Saudara Saudara Kita Akan Dipanggil Dan Diutus Tuhan Dimanapun Kita Berada Di Keluarga Di Masyarakat Dimanapun Kita Bekerja Mengatakan Keadilan Dan Kebenaran Tuhan Tuhan Tidak Pandang Latar Belakang Pendidikan Apa Kita Tau Amos Dia Katakan Aku Bukanlah Seorang Dari Golongan Nabi Pada Saman Itu Orang Melakukan Pendidikan Dalam Sekolah Nabi Rombongan Nabi Tapi Amos Bukan Amos Berlatar Belakang Apa Dari Peternak Kambing Domba Ditekoah Dia Adalah Pemungut Buah Arah Hutan Tetapi Tuhan Memanggilnya Untuk Bernubuat Di Israel Apapun Keberadaan Kita Kita Dipanggil Tuhan Sebagai Umat Ketebusan Allah Untuk Melakukan Kebenaran Dan Keadilan Di Tengah Tengah Kehidupan Amos Telah Melakukan Pola Kehidupan Sebagaimana Mestinya Bagi dia Bagaimana Dengan Kita Sekalian Selaku Orang Orang Yang Telah Diselamatkan Di Dalam Yesus Kristus Apakah Hati Dan Pikiran Kita Serta Kata Dan Perbuatan Kita Dalam Keluarga Kita Di Tempat Kerja Kita Dimanapun Berada Di Dalam Pergaulan Kita Di Gereja Dan Di Masyarakat Apakah Sudah Hidup Sebagaimana Mestinya Apakah Kita Telah Sungguh Sungguh Hidup Berpadanan Dengan Kebenaran Firman Tuhan Roh Kudus Menyertai Kita Semua Tuhan Yesus Memberkati Amin Tuhan